Intro Saudara gugatan tanah milik Prof. Dr. Siwa Besi, mantan Menteri Kesehatan asal Maluku ini, akhirnya diputuskan pengadilan negeri Ambon dengan mengabulkan eksepsi tergugat, yaitu ahli waris keluarga Prof. Dr. Siwa Besi. Perkara gugatan tanah milik Prof. Dr. Siwa Besi, mantan Menteri Kesehatan asal Maluku yang terletak di Kelurahan Lateri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon ini, telah diputuskan pengadilan negeri Ambon pada Selasa 29 Agustus 2023, yakni mengabulkan eksepsi tergugat, yaitu ahli waris keluarga Prof. Dr. Siwa Besi. Perkara ini berawal sejak adanya surat pelepasan hak dari pemerintah negeri Halong, kepada Marlene Peta tahun 2015. Ternyata objek tanah tersebut milik Prof. Dr. Siwa Besi, yang didapatkan dari pemerintah pada tahun 1972, berdasarkan surat nomor I.AGR.542-A-1972, sebagai balas jasa atas pengabdiannya. Sebelumnya, Marlene Peta mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Ambon dengan menggugat ahli waris Prof. Dr. Siwa Besi berdasarkan surat pelepasan hak yang dikeluarkan pemerintah negeri Halong dengan objek sengketa berupa sertifikat hak milik nomor 1185. Bukti kepemilikan tanah Prof. Siwa Besi yang terletak di samping restoran Nateri Beach, kelurahan Nateri Kota Ambon, bukan semata-mata berdasarkan bukti-bukti surat otentik dalam proses penerbitan sertifikat. Tapi ternyata, dalam buku sejarah Kukuleru Memua Dr. G.A. Siwa Besi yang diterbitkan pada tahun 1979, itu juga sudah menceritakan secara jelas bahwa Prof. Siwa Besi ada memiliki tanah dan rumah di Desa Latiri. Oleh karena itu, apabila saudara Marlene Peta mengklaim bahwa tanah itu adalah miliknya, maka dia punya kewajiban untuk bisa membantah buku sejarah ini. Karena buku sejarah ini diterbitkan dalam satu proses ilmiah dan telah teruji selama 44 tahun dan belum pernah dibantah oleh siapapun. Bagaimana mungkin Marlene Peta bisa mengklaim bahwa tanah itu milik dia sementara semua orang tahu bahwa tanah itu adalah jiri payah dan hasil keringat usaha Prof. Siwa Besi sejak 1972. Dan menurut saya, siapapun dia tidak akan sependapat karena secara logika, akal sehat itu sangat tidak dibenarkan. Rudi menambahkan, jika Marlene Peta merasa dirugikan, dia harusnya menuntut kerugian itu kepada pihak yang telah menerbitkan surat pelepasan hak, yakni pemerintah negeri halong. Terima kasih telah menonton!